Sebenarnya Panji Gumilang ini masuknya ke mana, apa sih persoalan yang setingga membuat dia pada akhirnya segera nih, jadikan tersangka karena kasus ini sudah naik ke penyidikan? Ya, ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Panji Gumilang yang menurut saya, begitu naik ke penyidikan oleh penyidik itu sudah dikualifikasi sebagai peristiwa pidana, tindak pidana. Ya, kalau saya sendiri belum tahu penyidik itu hal-hal apa yang menjadi dasar penetapan dia sebagai tersangka. Tetapi dari apa yang dikemukakan, saya bisa merabah atau bisa menerka kira-kira satu umpamanya. Ada kegiatan sholat berjamaah yang mendudukan wanita sebagai imam. Nah, ini kan di dalam rukun Islam, dalam mekanisme peribadatan dalam agama Islam, itu kan nggak boleh. Wanita hanya bisa jadi imam, kalau makmumnya juga imam juga. Tetapi kalau makmumnya campur atau ada laki-lakinya, maka wanita tidak bisa menjadi imam. Terus yang kedua, ada pernyataannya yang menyatakan bahwa kitab suci itu bukan kalam ilahi, gitu. Tetapi, kalam perkataan Nabi Muhammad saja, katanya. Nah, itu juga penodaan agama. Karena di dalam agama, Al-Quran itu adalah kitab suci. Ya, kitab suci orang yang beragama Islam, atau kitab suci umat Islam. Begitu, Mbak. Jadi, atas dasar itu, perbuatan-perbuatan itu, maka nanti Panjir Gumilang bisa dituntut sebagai orang yang menodai agama Islam. Memang mungkin bisa menjadi perdebatan, ya. Batas antara tafsir dengan, apa namanya, penyataan, penodaan, itu memang tipis, gitu. Terima kasih telah menonton!